Intro Shalom Aleykim Selamat pagi saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada Pada pagi hari ini, kita akan kembali mendengarkan satu rendungan singkat yang berjudul Tiga hal yang perlu kita pelajari dari sebuah garam Ayatnya saya ambil dari buku Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Ada tiga hal yang perlu kita pelajari dari sebuah garam Hal yang pertama adalah memberi perubahan Rasa tawar pada makanan dapat diubahkan dengan hanya menambahkan sejumput garam Yang akan menjadi suatu hidangan yang sangat menggugah selera penikmat hidangan Ajakan, marilah kita menjadi seperti garam Yang dapat memberikan perubahan dalam kualitas hidup Dengan memberikan teladan serta menjadi berkat bagi orang lain Hal kedua yang perlu kita pelajari dari sebuah garam adalah Penolong dalam masalah Penggunaan garam yang bijaksana Merupakan penolong untuk beberapa jenis masalah dalam kesehatan Garam mampu melancarkan metabolisme dalam tubuh Mencegah hiponatremia Menjaga kesehatan pencernaan Dan beberapa masalah kesehatan lainnya Ajakan, marilah kita menjadi seperti garam Dengan hati yang lapang dan tanpa pamrih Bersedia menolong orang lain yang memiliki masalah dan kesulitan dalam hidup Hal ketiga yang perlu kita pelajari dari sebuah garam adalah Murah tapi bukan murahan Harga dari sebuah garam sangatlah murah Namun bukan berarti garam itu murahan dan hanya bisa dipandang dengan sebelah mata Tetapi sebaliknya Garam memiliki arti yang sangat besar pada sebuah makanan Ajakan, janganlah menganggap diri saudara sebagai orang yang rendah dan tidak berarti Dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke-12 Masing-masing kita memiliki tugas yang sangat penting dalam pelayanan hidup Jadilah teladan dalam perkataanmu Jadilah teladan dalam tingkah lakumu Jadilah teladan dalam kasihmu Kesetiaanmu Dan kesucianmu Itulah garam hidupmu Tantangan untuk hari ini Dalam Matius pasalnya yang ke-5 Ayatnya yang ke-13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah dia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Janganlah tawarkan garam hidup kita Inilah berkat kita hari ini Tuhan memberkati Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjakannya Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjakannya